Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Noval Haniwe Jaksono dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan materi tentang Perang Banten. Sejarah Perang Banten melawan VOC Belanda. Banten adalah nama satu wilayah di Pulau Jawa yang letaknya berbatasan dengan Jakarta. Dan pernah menjadi salah satu perjalanan besar di Indonesia pada abad ke-16 setelah penguasaan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Letaknya di dekat Selat Sunda menjadi pintu gerbang alternatif untuk jalur pelayaran dari barat sejak awal abad ke-17 Masehi. Ketika itu, Perlebuan Banten semakin ramai dikunjungi ke perdagang dari daerah barat dan timur. Salah satunya adalah bangsa Portugis Belanda mengikuti dengan mendarat di Banten pada tahun 1596 Masehi dengan dipimpin Cornelis de Houtman. Banten melawan monopoli VOC. Sejarah Perang Banten berawal dari perdagangan rempah-rempah yang seringkali diangkut dari Maluku ke Banten, terutama oleh perdagang dari Jawa. Di Banten juga terdapat koloni bangsa Arab, Turki, Gujarat, Siam, dan Parsi juga berkampungan Melayu. Ternate, Banda, Bugis, Banjar, Makassar, dan berkampungan lainnya. Dalam sejarah berdirinya Banten juga menjadi pelabuhan untuk pelayaran dari utara terutama China. Pada perdagang China juga memiliki pengaruh yang tidak sedikit di pelabuhan Banten dengan memberi pinjaman untuk jual-beli komoditi. Perdagang juga menjadi pengecer. Mereka mendatangkan barang-barang sutra dan porselen sampai Banten menjadi penguasa pasar di seluruh Nusantara. Dan penguasa Banten tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan dari siapapun yang berdagang di pelabuhannya. Banten melawan monopoli VOC Pesatnya perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan terbesar Nusantara menarik keinginan VOC untuk menguasainya. Mereka melakukan cara kotor dengan memblokade kapal-kapal China dan juga kapal yang datang dari Maluku yang akan masuk ke Banten. Karena sering mendapat pertentangan dari rakyat Banten, Belanda kemudian membangun kota pelabuhan di Sunda Kelapa atau Jayakarta. Pelabuhan itu kemudian dinamakan Batavia oleh Belanda pada tahun 1619 Masehi. Sejak itu terjadi perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Banten dan VOC. Perang Banten Masasri Sultan Ageng Tirta Yasa Tindakan Sultan Haji menimbulkan reaksi dari rakyat Banten yang tidak mengakuinya sebagai sultan. Dan berperang melawan VOC serta Sultan Haji demi kesetiaan mereka pada Sultan Ageng Tirta Yasa. Pasukan Sultan Ageng berhasil menguasai seluruh Banten kecuali istana Sultan Haji karena memiliki benteng pertahanan yang kuat. Pada tanggal 12 Februari 1682, perang saudara di Banten pecah ketika pasukan Sultan Ageng menyerbu Surosawan. Tempat kediaman Sultan Haji, VOC yang dipimpin oleh SAF mempertahankan tempat tersebut dengan Sultan Haji. Ketika bantuan dari Batavia datang, mereka menyerang balik hingga pasukan Banten mengungsi ke Ciabos, Pegutan, dan Jasinga. Kemudian pada tanggal 28 Desember, pasukan VOC yang dipimpin Jonker, Teg, dan Meshils menyerang Pontang, Tanara, dan Tirta Yasa sehingga Sultan Ageng terpaksa menyelamatkan diri kepedalaman. Perang Banten pada seri Sultan Ageng terpaksa menyelamatkan diri kepedalaman. Sejak itu ia diburu VOC agar mau menyatakan diri takluk pada kuasa VOC dalam sejarah perang Banten. Sultan Ageng berserta Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf menantunya mendirikan markas di Lebak atau yang sekarang dikenal dengan Rangkas Beritung. Sultan Ageng melancarkan pertempuran dengan Belanda selama setahun, namun sering menderita kerugian hingga Syekh Yusuf tertangkap. Akhirnya pada bulan Marut 1683, Sultan Ageng Tirta Yasa menyerah kepada Belanda dan jawan di Batavia hingga kematiannya pada 1695. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.